Selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Saya di ruangan ini didampingi oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri sekaligus Dirjen IDP, kemudian Dirjen Kerjasama Multilateral dan juga Karo BDSP. Dan di briefing singkat pada siang hari ini saya hanya akan menyampaikan satu isu, yaitu mengenai terpilihnya Indonesia menjadi salah satu co-chairs dari COVAX Advanced Market Commitment Engagement Group atau disebut COVAX AMC-EG. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada dini hari 13 Januari 2021, kami mendapatkan kabar dari Gavi, The Vaccine Alliance melalui PT RI Jenewa, bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia telah terpilih menjadi salah satu co-chairs COVAX AMC-EG. Pemilihan co-chairs telah diselenggarakan secara virtual atau melalui e-voting di Jenewa dengan tenggat waktu sampai 8 Januari 2021, tengah malam waktu Jenewa dan diumumkan pada 12 Januari malam waktu Jenewa yang berarti dini hari 13 Januari waktu Jakarta. Alhamdulillah, teman-teman, dalam pemilihan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia mendapatkan suara terbanyak, yaitu 41 persen dari total suara yang masuk. Suara terbanyak kedua diperoleh oleh Menteri Kesehatan Ethiopia. E-voting ini dilakukan untuk memilih 2 co-chairs dari 5 calon kandidat AMC-92 Economist, yaitu 92 ekonomis yang tergabung di dalam COVAX AMC. Teman-teman pasti ingat dan terus memantau mengenai COVAX AMC-92, 92 ekonomis yang tergabung di dalam COVAX AMC. Nah, selain Indonesia dan Ethiopia yang mewakili AMC-92 Economist, Menteri Pembangunan Internasional Kanada juga terpilih mewakili negara donor sebagai co-chairs. Dengan demikian, teman-teman, komposisi COVAX AMC-IG, yaitu terdiri dari 1. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yang kedua adalah Menteri Pembangunan Internasional Kanada, Miss Karina Kohl, dan yang ketiga adalah Menteri Kesehatan Ethiopia, yaitu Miss Leah Tadesi. Dan yang menarik, teman-teman, dari tiga co-chairs ini, semuanya adalah perempuan. Dekan-dekan media yang saya hormati, kita maknai terpilihnya Indonesia sebagai co-chairs dengan suara terbanyak ini paling tidak dari dua sisi. Pertama, tentunya ini merupakan wujud dari kepercayaan dunia internasional, terutama negara-negara berkembang kepada Indonesia. Yang kedua, dan ini yang sangat penting, ini merupakan tanggung jawab besar Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara melalui jalur multilateral. Dan tanggung jawab besar ini, kita akan upayakan untuk ditunaikan sebaik mungkin. Sebagai mana rekan-rekan ketahui, dari sejak awal pandemi, Indonesia secara konsisten terus menyuarakan prinsip-prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Kita meyakini bahwa pandemi dunia ini tidak akan dapat diselesaikan apabila semua negara belum dapat menyelesaikan pandemi di negaranya masing-masing. Kita sering sebut prinsip no one is safe until everyone is. Dan Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, berkali-kali menyuruhkan pentingnya masalah kesetaraan akses vaksin bagi semua negara di berbagai forum internasional. Termasuk pada saat KTT ASEAN, KTT G20, KTT APEC, maupun dalam sidang majelis umum PBB. Dekan-dekan media yang saya hormati, COVAX-AMC-EG ini merupakan forum antara negara-negara AMC ini adalah negara-negara berkembang dengan negara-negara donor bagi pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara-negara AMC. COVAX Facility, teman-teman tahu, memiliki target pengadaan vaksin bagi maksimal 20% populasi setiap negara AMC dan juga mencoba untuk mendukung kesiapan negara-negara AMC untuk melakukan rencana vaksinasi nasionalnya. Tentunya pada saat kita bicara mengenai target 20%, sebenarnya rangenya adalah mulai dari 3% sampai 20%. Jadi kalau target maksimumnya adalah 20% dari jumlah penduduk, ini merupakan target yang tidak mudah dan pengadaan akan dilakukan secara bertahap karena masih terbatasnya vaksin yang tersedia bagi semua negara. nah sekali lagi tentunya target ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diwujudkan baik dari sisi resources yang tersedia sampai kesiapan semua negara dalam menerima vaksin-vaksin tersebut. Jadi tantangan yang dihadapi akan cukup besar untuk memenuhi target tersebut. namun kita yakini teman-teman dengan kerjasama erat dari semua negara saya ingin ulangi kerjasama erat dari semua negara maka target yang sangat mulia ini akan dapat dijalankan. dan setelah pengumuman pemilihan tadi saat itu juga dini hari sekitar pukul 2 waktu Jakarta saya sudah melakukan komunikasi dengan tim PTRI Jenewa untuk memulai persiapan hal-hal yang harus dilakukan dengan tanggung jawab baru ini. PTRI Jenewa akan segera melakukan komunikasi intensif dengan Gavi dan tim kami yang ada di Jakarta juga sudah mulai dengan berbagai macam persiapan. Sementara itu saya dalam waktu dekat ini juga akan menjalin komunikasi dengan 2 kocers lainnya untuk mulai bicara persiapan-persiapan yang akan kita lakukan. Rekan-rekan media yang saya hormati sebelum saya akhiri saya ingin sedikit menyampaikan update mengenai vaksin multilateral. Teman-teman komunikasi kita baik dengan WHO maupun dengan Gavi dilakukan dengan sangat intensif hampir setiap hari. Kita melihat adanya tren kemajuan dalam artian jika di awal-awal vaksin melalui trek multilateral ini kemungkinan besar baru akan tersedia di kuartal ketiga atau kuartal keempat 2021 maka dalam komunikasi kita terakhir-terakhir ini vaksin multilateral kemungkinan sudah dapat tersedia pada kuartal kedua 2021 target ini kemungkinan juga bisa maju sekali lagi situasi sangat dinamis dan setiap saat kita akan sampaikan update kepada teman-teman nah tentunya untuk sampai ke titik pengadaan vaksin dari trek multilateral terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh negara atau ekonomi AMC 92 khusus untuk Indonesia kita telah menyampaikan submission yang dipersyaratkan oleh COVAX yaitu pertama saya ingat di pertengahan Oktober tahun lalu saya menyampaikan surat expression of interest dari pihak Indonesia yang ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan Indonesia kemudian kita juga sudah menyampaikan form permintaan bantuan teknis pada tanggal 27 November 2020 kemudian kita juga sudah menyampaikan form permintaan vaksin bagian A pada 7 Desember dan form permintaan vaksin bagian B terkait indemnifikasi pada 8 Januari 2021 submisi berikutnya adalah form cold chain equipment atau CCE CCE support request saya ulangi form cold chain equipment support request terkait kapasitas teknis penyediaan sistem pendingin vaksin pada kuartal pertama 2021 jadi kuartal pertama ini merujuk pada tenggat waktu dimana kita harus menyampaikan form cold chain equipment support request tersebut jadi demikian teman-teman update dari kita mengenai vaksin multilateral yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini dan tentunya kami meminta doa dari teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia agar saya dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk Indonesia dan untuk dunia demikian teman-teman terima kasih